... Richard sebagai JC, tapi dalam tuntukan dakwan tadi disebutkan Richard sebagai eksekutor, anggapannya. Yang itu tadi saya sampaikan dari awal, kami berbeda pendapat. Karena peristiwa pidana itu tidak berdiri sendiri, Richard Eliezer. Bahwa fakta persidangan publik sudah mengetahui luas, dia berdasarkan perintah. Kemudian dia ditanyakan, dalam pendidikannya apakah dia bisa mengelola perintah tersebut, bisa menganalisa, tidak bisa. Ini sudah terungkap di persidangan. Itu kami membantah, tapi nanti itu akan kita sampaikan di nota penilaan ini. Betul, 51 ayat 1 tentang perintah jabatan. Kita akan fokus di situ, dan terkait JC, kami harapkan bahwa, ini belum selesai, bahwa nanti kami harapkan bahwa Majelis Hakim ya, sebagai Wakil Tuhan juga akan mempertimbangkan jasih sekolah beletang. Bang, satu lagi Bang, LPSK kan bilang ada tiga keringanan yang bisa dipertimbangkan JPU dan Majelis Hakim soal percobaan pidana, pidana khusus, dan keringanan di antara semua terdapat, tapi hasilnya ternyata 12 tahun. Itulah, kami sayangkan ya, dari awal sampaikan bahwa, kami tetap berharap ada keadilan, ada keputusan. Bang, Pak Hidayah apa yang mau diputuskan, Bang? Nanti, kita akan sampaikan ya. Terima kasih.